Intro Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Barito Selatan menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah Dalam hal ini BPKAD Barito Selatan Tampak hadir Sekda Barito Selatan, Edy Purwanto memimpin rombongan dari pemerintah Bertempat di ruang rapat VIP DPRD, Ketua DPRD Barito Selatan Farid Yusran memimpin rapat dengar pendapat Didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Hajah Nyimas Artika dan Wakil Ketua 2 Hajah Enung Irawati Rapat dengar pendapat itu dihadiri Sekda Barito Selatan, Edy Purwanto selaku pimpinan eksekutif Diikuti Kepala BPKAD Ahmad Akmal Hussein, Kepala Bagian Hukum Sekda Barito Selatan, serta sejumlah pejabat lainnya Ketua DPRD Barito Selatan Farid Yusran mengatakan rapat dengar pendapat pertemuan itu membahas Beberapa poin Antara lain terkait tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang keuangan pemerintah daerah Lebih lanjut Farid mengatakan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang semacam Omnibus Law sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 tersebut Yang merangkum semua penghutan pajak dan retribusi yang ada di semua dinas Selain itu juga membahas tentang aset Lantaran aset milik pemerintah banyak yang belum diterbitkan Seperti rumah dinas, tanah, kendaraan Dipegang oleh orang yang tidak semestinya menggunakan aset tersebut Dikatakan juga aset yang ada di rumah jabatan bupati dan wakil bupati Barito Selatan Dihawatirkan menjelang berakhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Ada oknum yang memanfaatkan aset dan membawanya ke rumah pribadi Dihawatirkan nanti bupati atau wakil bupati menjadi tertuduh yang membawa aset pemerintah itu Ini kita dari Komisi 1 dengan 3 Itu melaksanakan rapat dengan pendapat dengan eksekutif Yang diwakili oleh BKD dengan bagian hukum Dari pimpinan pasir daerah itu ya Terkait banyak hal Yang pertama adalah tidak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tadi dijelaskan oleh kota ikna bahwa saat ini sedang dipersiapkan Peraturan daerah semacam Omnibus Law Untuk tindakan lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 itu Yang merangkum semua penghutan pajak dan tertibusi yang ada pada semua dinas Nah hubung jadi satu Tetapi untuk sementara mereka membuat peraturan bupatinya dulu Perkadanya atau peraturan daerah Baru kemudian nanti ditingkatkan menjadi peraturan daerah Kemudian yang kedua Kita mengenai aset Aset begitu ya Karena banyak aset kita ini yang masih belum tertibu Masih Dipegang oleh orang-orang yang tidak berhak Seperti gitu Baik mobil, rumah, dinas, dan sebagainya Juga termasuk aset yang ada di rumah jabatan bupati dan wakil bupati Karena menjelang berakhir ini kan Dikawatirkan nanti kasihan beliau itu nanti Dibilang orang nanti bupati pindah membawa kesokan Ya kalau berhal kadang kan Enak buahnya yang membawa ya kalau Orang tidak tahu bupati coba turun ya kalau Untuk menghindari seperti itu Kita minta agar diterima dengan baik Dan transparan begitu Sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan Beliau-beliau yang mau berakhir ke jabatannya Coba tahu Bupati membeli dinas boleh Nah akan hilang kak Ya kalau Karena bupati hanya bersatu Membeli mobil dinas Kita juga wakil Seperti gitu ya Selain dua permasalahan itu Juga dibahas tentang pelelangan proyek pekerjaan Khususnya yang rawan terkena banjir Agar supaya pekerjaan tersebut lebih dipercepat Agar tidak terjadi pemutusan kontrak pekerjaan Dari Buntok Tim Liputan Redaksi Barito News Melaporkan Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda